Aku merasakan bahwa aku tidak kaya Aku tidak bisa memiliki masa depan untuk anak-anak Kita bisa pergi ke mana-mana Anakku yang 11 tahun malah tidak tanya tentang seks Yang 9 yang tanya Pada beberapa tahun yang terakhir, aku doa aku gini Tuhan, menggunakan anak-anak untuk kemampuanmu Sekarang pagi Selamat pagi Kripto atau gula? Gula Siapa anak-anakmu? Selamat datang di Bible Donut Saya Cecilia Saya William Channel Bible Donut kami Ini tentang menunjukkan cinta Tuhan melalui kehidupan orang Dan kami berharap ini bisa menginspirasi kita semua Aku perempuan, kita kan papa Tadi kan sebarang cerita tentang Ayahmu dan ayahmu Sekarang kamu adalah ayah Sekarang kamu adalah papan Sekarang kamu adalah anak Sekarang kamu adalah papan Sekarang kamu adalah paster juga Minya goal Minya goal apa? What kind of goal you want For your kids When they grow up? Ya ya That's good question bro Honestly For the last few years Aku didoaku gini God Use my kids For your glory And for his glory I still don't know Apakah Pastoring Or what I don't know Tapi Karena kan gini bro Aku ini sadar I'm limited I realize that I'm not rich You know I cannot hold future for my kids Like We can be gone anytime But You know So I realize that Makanya my prayer itu Aku selalu gini God Be their fathers Just use them for your glory Itu my prayer For the last few years Honestly Karena gini jujur aja ya Let me tell you story Waktu aku mau punya anak yang ketiga Aku tuh afraid banget Afraid in terms of apa? I worry like about financial If we can do it or not And lain sebagainya Gitu I worry so much bro Sampai aku tuh tegam bro Kayak I was so intense Gitu Tapi Di my devotional time itu Kan I have devotional time everyday gitu ya Waktu itu di church juga ada yang namanya Love the bible program Reading the bible the whole year Hal yang simple tuh aku lupa Dan itu terbuka di alkitab Bunga Aku pelihara Burung aku pelihara Masa Kamu tuh gak aku pelihara Oh man I cried so bad bro Jadi waktu di dining people I cried so bad It by myself gitu kan Aku nangis banget Sampai Tuhan I just I don't know Like thank you Thank you Dan aku bilang gini sih Tuhan Anak-anak ini Anak-anak ini Your kids gitu Like You are father for them Karena aku kan terbatas gitu loh You know Kita ini limited banget Gak ngerti gitu lah Dan Kita udah saksiin gitu loh Kadang Orang tua Depending Anaknya yang sukses Eh anaknya yang sukses Dipanggil Tuhan pulang duluan Like you never know about future gitu kan Kadang ada orang tua yang suksesful Eh dipanggil Tuhan pulang gak siap anak-anaknya gitu kan Jadi kayak Ya aku udah cuman pastri Tuhan Ini anak-anakmu Gitu aja You are father for them Dan aku selalu doa gitu God Use them for your glory Use them for big things for you Gitu aja Use them to be your mighty leaders I don't know where and what I don't know still Tapi Deep in my heart ya Kalo aku mikir My grandpa tuh orang gak kena Tuhan Sampai mau serahkan seluruh hidupnya sama Tuhan Masa aku ini orang yang berikan hidupku Aku gak juga Say God All my family for you Maksud aku gak gitu gitu loh So Deep in my heart like I want my kids to serve God In your area I still don't know Tapi Itu doa aku sih Hari-hari God Use them for your glory For your Create plan Gitu I don't know I don't know Now In the meantime What do you do? Maksudnya In How Gimana caranya Kamu Untuk Disiplin mereka Atau Raise them What do you do normally? Mungkin langkah konkretnya gitu Ya Right now tuh kamu ngapai Even though In the future kan gak tau nih Tapi What can you do now? Of course ya Kita kan develop mereka With their skill ya Pastikan Kita kasih les Kalau suka musik Ayo les musik Ya kan Itu kan equipping them Invest in them Kalau you like art Just go for art lesson Gitu kan Kalau musik Gak usah ulas kan Ya langsung Pasti gak sabar Gitu Oh gitu ya Walau pastur ternyata gak 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 Bisa susah Aku lesin gitu Terus Ya of course We invest spiritually Gimana nih Gimana Kita ajak doa bareng Kalo malem Sometimes Ok Koko You lead the prayer Colleen You lead the prayer JT You wanna pray? I wanna pray I wanna even She's like 3 years old She likes to pray Gitu ya Jadi we take time To lead the prayer Gitu And then Aku selalu bilang Ayo jangan lupa doa Kalo pagi Gitu ya And then Reminding them Untuk di itu loh Online Sunday school Now mereka Yang koko-kokonya Yaudah lah You guys go to Teen service lah Yang remaja Gitu Ya Help the church Ya Terus I share burden Sometimes With them Yeah Share burden You know Ministry stuff And then We don't have this Do you think you wanna help? Emang kayaknya Anakku yang Joshua Dia bisa main drum Bantu untuk recording Kidsnya Dan dia play pake Click track Pake playback Jadi dia bilang Ikutin temponya Kaya professional gitu Ya bagus Jadi So I'm happy You know Investing them into ministry Life skills Ya kan Di lesson pelancaran Less Bahasa Itu kan kayak Investing juga ya We prepare them for future Dan kayak gitu Maksudnya Gimana kamu ngajar Sex souls ke anak Ya jadi Anakku yang 11 tahun Malah gak tanya Tentang seks Yang 9 yang tanya Dia tanya What is sex? Wow Aku ya kaget Cuman kan kita belajar gini Gak boleh panik Gak boleh kayak Nah boleh tanya gitu Orang Indonesia kan gitu Saya kecil gak boleh tahu Justru dia makin curious Dan cari di tempat-tempat yang gak bener nanti Ya kan Nah Ya aku sih Calm myself Ini adalah langkah Calm yourself Take a deep breath You know Don't be panik Maksudnya jangan oldies juga Yang kayak Gak boleh tahu Nanti aja Ya kita jawab aja Oh sex is Men and women Gitu Tanya lagi dia Men and women nya ngapain gitu Oh Nah Kan kita kan Growing up with them Kan Jadi kita tahu bahasa mereka Nah Mereka gini Anak-anakku ini Nyebut Sorry yang ngomong ya Maksudnya itu Alat kelamin itu Nono spot Gitu Jadi aku bilang Casually aja Relax Gak usah panik Gak usah intense Ya aku cuman Kan dia tanya Men and women nya ngapain gitu Oh iya Men and women nya Nono spot nya Encounter Gitu aja Ya Oh oke Thanks Ya gitu aja That's it Ya Peres kan So We give them education It is the biblical way right Men and women right Exactly kan Ya udah Ya udah You satisfied I guess mereka nanya apa Jawab itu Ya udah Gak usah tambah-tambah gitu Ya Dan kadang mereka Doesn't mean it Untuk yang tanya yang Jorok-jorok Enggak loh bro You just out of curiosity Kau ingin tahu aja You heard about the word sex And they want to know Yes Of course Nah Banyak pertanyaan yang bagus Anak kok yang kedua ini Gak tahu Dia denger dari mana gitu Terus Tanya apalagi dia ya Ya udah Kita calm ourselves Just Say it Ada yang nanya kayak Baby lahir Gimana Exactly How do you guys make baby Ya Ya Men and women Nono spot nya encounter That's it Yes So you and mommy Did that three times Yes Casualnya aja udah Gak usah tegang Gak usah Mereka kan mikir sendiri gitu That's it Udah Mereka gak tanya lebih jauh kan Karena mereka tuh Mau taunya cuma disitu aja gitu Kita gak usah Bingung gini Bingung gitu Panik gitu Gak boleh tahu gitu kan Itu aja Dan itu the best Answer For them now Sekarang ya Nanti as they grow ya Otomatis beda lagi Ya Tapi kamu ajarin juga gak Kayak mas itulah Like sex before marriage Or purity Things like Yes Akhirnya kita bilang gini Makanya ya You have to be careful With no no spot Gitu Kita kan ngajarin gitu Karena if not Get pregnant And then the wrong girl gimana Ya I don't want that Gitu Nah you have to be very careful With that With sex Okay Gitu aja Because If you get pregnant The wrong girl You don't like her You don't wanna live with her Mau? Enggak Enggak mau Enggak mau Yaudah just be careful Don't do it It's for marriage Kayaknya kita ngomong gitu It's for marriage God created sex for marriage Oh so you can have sex when you married Yes Gitu aja Jadi Jadi Itu aja Mereka gak ngapayangin yang aneh-ane Mereka kan gak ngerti kan gitu Yaudah dijawab Seperlunya Secukupnya Udah So i guess dari Dari question ini aja Kita bisa belajar I think Our kids should know Those kind of things Dari kita ya Yes From us Not from the teacher Yes They ask you Who asked you Then Mereka pasti cari Jawaban dari luar Dan itu bisa salah Dan kita kan yang pegang Biblical values Itu Bener So parents jangan anti Jangan alergi Jangan panik I guess that's apply to Drugs Right? Sekarang lagi apalagi di USA kan Talking very Aduh LGBT lah Abortion Bullying And everything We're gonna do a quick question Okay And just go ahead and answer Very quickly This is gonna be fun okay This is gonna ask some question for you And go ahead Shoot it Nggak rombolnya Okay Alright are you ready? Yeah ready Okay let's go Panila or strawberry? Strawberry Cat or dog? Dog Duren or manga? Duren Rawan apa soto? Soto Sate babi apa sate kambing? Oh good Okay let's go kambing Sate buaya apa sate anjing? Buaya Wow buaya Udah udah coba emu DC or Marvel? Marvel Marvel Batman or Superman? Superman Morning person or night person? Ah Now morning Morning Crypto or gold? Gold Who is your favorite bible character? Bible character? Paul Who's your least favorite bible character? Who's your least favorite bible character? Oh... least... Ehh.. Oh wow Maybe just one of those kings Hahahaha What is your favorite son of present? Huuu Uh... Serupa dengan... Apa momentan yang paling terkembar? Momentan yang paling terkembar? Mementan yang paling terkembar? Mementan yang paling terkembar? Tapi... Yang paling terkembar? Oh ya, saya bertanya kepada seorang wanita, Adakah kamu berpregnasi? Dan dia tidak Ohhhh Ohhhh Oh, ok 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 Jadi, apa momentan yang paling terkembar? Memorable moment Memorable moment? Oh wow I guess when I was like, you know The first time receive baptism of Holy Spirit We will never forget it Oh, that's sweet What is your biggest fear? My biggest fear? Uhhh Myself Wow, that's very deep Wow Ok Ini yang last one Ok And I think it's gonna be very very interesting Who's your favorite sibling? Oh Oh my god That's not fair That's not fair But let's see my sister then Sister Ok, thank you so much for your time Thank you, thank you Do you mind? To do the honor for ending the video Go ahead, right here Hey, don't forget to like and subscribe And ring the bell Yeah Alright Thank you selamat menikmati